Intro Di sebuah desa hiduplah seorang ibu yang janda Ibu ini memiliki satu anak perempuan Ibu ini bernama Ibu Sunarti Atau yang biasa dikenal dengan Ibu Sunar Anaknya bernama Santi Ibu Sunar ini sedang mengalami sakit Dan keluarganya tidak mampu untuk membiayai berobatnya Namun anak ini tetap merawat ibunya dengan tulus hati Di suatu hari anak ini sedang merawat ibunya Anak ini sangat-sangat kasihan melihat ibunya yang tidak bisa apa-apa Bu, ini obatnya sampai minum Iya, apa yang mau nge nak? Ayo ke dokter, Bu Dua itu apa nak? Dua itu tinggal sekolahmu ke apa Bapak pun cedok Emat gini nak Iya, ibu Dapat cembung ya Iya, insya Allah Mana lo, mbak ibu cedok Sengiklasnya nak Bukan bisa ngomongin ngeku, Bu Belajar apasin kena Suksesor Amin Sengiklasnya, ibu Amin Anak ini sangatlah bingung Ia pergi ke depan rumahnya Lalu berpikir Bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang banyak Untuk membawa ibunya berobat Halo, Assalamualaikum Anak apa, Mel? Aduh Kakisoto koronaku Anak masalah lagi Anak siapa sih, Nek, Kono? Oh, ya, ya, ya Tak ronu ya aku Masih san cerita Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, Evan Anak bayiwan Enggak wis, males Aku akan kok lemas, kok gak kok biasa ya Enggak bobo Enak masalah apa sih Jari mau katakan cerita Terus, mau iku Ibuku ngomongi roto aneng Aku mali tambah hati kepikiran Oh, ala, aku menutasan Yang jeneng ya Tapi aku pasti Aku nak cobaan ke rumah salah Allah, aku gak bakal Nge-kei Cobaan ke rumah salah Ngelewati batas kemampuan Ya, Wak Dewi Percaya Aku percaya Tapi Tapi apa? Tapi aku ya apa Lalu, aku takut Aku takut Aku katanya Nolong Ya, aku gak api Mendingin ya Aku jadi rezeki Tidik Ini gak ya Aku ikhlas kok Enggak bisa Aku merepati awak Timbangin awak Nolong gak bobo Enggak bisa Gak bobo Gak bobo Gak bobo Tapi lah Insya Allah Aku lihat deh gantinya Pasti gak ganti kok Gak usah Gak bobo Aku ikhlas Cuman ya Iya Gak bobo Saya, 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 kena Ngerarek main mana Dulu aja Mari kita Aku sek Kading Rumah tibuk kemana Lo gina, Fis Enggak Ngelarek ya Iya, ayo Ayo masukin Mel Mel Loh Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Assalamualaikum 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 Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa ada yang tidak masuk hari ini? Nid Kabarnya gimana? Tidak baik-baik saja Ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga kehormatan Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muro'ah Yaitu proses penjagaan tingkah laku manusia Agar sejalan dengan ajaran agama Menghiasi diri dengan ahlak terpuji Dan menjauhi segala bentuk keburukan untuk menjaga harga diri Nama baik dan kemuliaan diri Dengan kata lain menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia Ada dalil menjaga kehormatan Siapa yang mau baca? Saya bu Pakai arti nyata bu A'udhu billahi minas syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innal muslimina wal muslimati wal mu'minin Wal mu'minati wal qonitina wal qonitat Wal qonitina wal qonitati Wassadiqina wassadiqati Wassabirina wassabirati Wal khoshi'ina wal khoshi'ati Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati Wassaiimina wassaaimati Wal hafidina furujahum Wal hafidhati Wa al dakirina oloha kathirau Wa al dakirina oloha kathirau Wa al dakirati a'addallahu Lahum maufiratau Wa aja'ron adhimah Artinya Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim Laki-laki dan perempuan yang mukmin Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam kataatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Quran Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 35 Terima kasih Contohnya, contoh muro'ah dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengajak teman ataupun berkata kasar Yang kedua, menjauhi pergaulan bebas dan zina Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki Apa ada yang bisa memberi contoh lain? Silahkan Sayangmu, tidak menjauhi makan dan minuman yang haram Yang lainnya? Untuk materi selanjutnya adalah tentang ikhlas Ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT Ikhlas juga merupakan suatu hal yang sifatnya batin Dan ia juga merupakan yang sifatnya halus dan tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya Dan Allah SWT Di sini ada dalil ikhlas, siapa yang mau membaca? Sayangnya Boleh? Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya Quran Surat Azumar Nomor Surat 39 Ayat 2 Dari penjelasan saya, apa ada yang ditanyakan? Sudah Sekarang kerjakan buku paket halaman 176 Pelajaran pun dimulai, namun Santi masih tetap memikirkan masalahnya Ibu guru melihat Santi yang sedang termenung hingga menanyakan bagaimana keadaannya Santi? Iya bu, kenapa? Kamu kenapa? Kok dari tadi merenung? Enggak bu, Santi baik-baik aja Kamu yakin? Enggak apa-apa bu, cuma kepikiran ibu lagi sakit di rumah Ibu kamu sakit apa? Biasa bu, kayaknya kecapekan sampai enggak kuat ngapa-ngapain Sudah periksa ke dok? Sudah, sudah bu Yaudah, salam buat ibu kamu ya, semoga cepat sembuh Iya bu, makasih ya bu Karena sudah jamnya istirahat, pelajaran saya akhiri sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu istirahat pun dimulai, seluruh siswa 11 APHP 1 pergi keluar dan membeli jajanan Namun, Santi masih tetap di kelas dan memikirkan masalahnya Dan temannya yang penasaran, tadi menanyakan kembali keadaan Santi San Apakah kamu bisa berpikir di rumah? Di rumah ini tidak apa-apa, tapi kamu bisa berpikir di rumah Mestri, sekarang aku bisa berpikir selalu Ini loh Fir Ibu kamu bisa berpikir Aku ingin tahu apa Aku tidak berpikir di rumah Bagaimana ibu kamu? Tidak, tidak Apa yang kamu bisa berpikir? Tidak, Kak, tidak berpikir Saya tidak berpikir Ya, saya mengerti Saya terpikir, apa yang kamu bisa berpikir? Apa yang kamu bisa berpikir? Apa yang kamu bisa berpikir? Tidak, tidak Ya, Kak, tidak berpikir Tenang-tenang, saya tidak berpikir Tapi, kamu bisa berpikir apa? Itu loh Si Ica Tidak, anaknya Pak Samsudin Yang WPT Tidak berpikir Tidak, bukan? Saya tidak berpikir di rumah Biasanya yang separuh di rumah Saya tidak berpikir apa? Tidak, tidak Saya tidak berpikir Maka tidak berpikir Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, saya tidak berpikir Tidak berpikir Aksi yang dilakukan oleh kedua orang itu pun berhasil Dan tidak ada yang mengetahuinya Namun tentu saja Ica kaget saat kembali sholat Uangnya sudah tidak ada di tas Terima kasih 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 Apa yang ini? Ini kartu namanya... Pak Tjawa sudah seharusnya. Tahu aku ini. Ini yang seharusnya. Loh ya, wis. Tidak apa. Apakah kita dibagikan orang telur? Loh, wis. Tidak apa. Tidak apa, wis. Wis, wis, wis. Wis, wis. Wis, wis. Wis, wis. Wis, amin jika dikembangkan. Ayo, ayo, non. Tidak apa, wis. apalagi aku Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Semua lain dok Sampun bu Ya apa bu, bisa ada anda? Ya wes Tapi bisa kakak buat sama aku dok Sampun dokterai bu Ayo, tak ternuh Duh, bisa apa Aku anak kok rejeki bu Taka uang setelah Ayo, anak bu Ayo wes, pen siap-siap wes Ya wes, ayo Sepulang dari dokter, ibu pun langsung beristirahat Ia tidak tahu bahwa uang yang dibuat untuk berobat adalah uang hasil curian anaknya Di sekolah, si anak mencuri beberapa kali Dan untuk kesekian kalinya ia tertangkap dan langsung dipanggil oleh gurunya untuk diinterokasi Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada bu Siapa? Safira Sakit Kurang tahu, belum datang suratnya Kemarin kita sampai mana ya? Malu sama zuhud ya? Belum Oke, kita lanjut ya Pengertian malu Malu adalah cabang dari iman Karena dengan sifat malunya seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan Jenis malu ada dua Malu naluri Yaitu warizah Yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan Yang kedua, ada malu yang dicari atau dilatih Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman Seperti rasa malu sebagai hamba dihadapan Allah pada hari kiamat Sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti Materi kedua adalah zuhud Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah Siapa yang disini kurang ibadahnya? Surpa Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah Hal yang hina Meskipun demikian perlu diingat Perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi Atau bukan berarti tidak memiliki harta Dan mengasingkan diri dari dunia Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud Dari matahari saya, apa ada yang ditanyakan? Tidak Bu, waktunya istirahat Oh iya, yaudah kalian sekarang istirahat dulu ya Pelajaran pun dimulai hingga istirahat tiba Namun lagi-lagi Santi masih tetap di kelasnya Dengan alasan dia tidak memiliki uang untuk membeli jajanan Dan waktu itu dia memiliki niat kembali untuk mencuri uang temannya Ica dan Tari pun kembali ke kelas untuk memastikan Apakah benar Santi yang mencuri uang-uangnya Sesampainya di kelas, kebetulan sekali Santi sedang melakukan aksi mencurinya di tas Ica Akhirnya mereka pun memvideo Santi dan juga melaporkannya ke wali kelas Loh eh, benar kan? Santi sedang mencuri duit Eh, 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 eh Kok lho? Ayu, saya akan berkuali Oh, jangan di video saya, saya akan berkira kelas Oke, selesai Endang, endang, cepat, cepat Eh, selesai, selesai Selesai, selesai Ketika wali kelas mendapatkan laporan dari Ica dan Tari Saat itu pula Santi dipanggil ke ruang wali kelasnya Eh, San, San Kok mau diceluk Bumaya di ruang wali? Mari lah, Pak Bapak Bumasan, kok diceluk Bumaya Iya, diceluk, kamu ngeronakmu Ya, iya Iya, 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 iya Udah apa, Bu? Manggil saya Saya mau tanya Apa benar kamu yang mencuri uangnya Ica? Hmm Yang jujur, San Ibu udah ada buktinya Ini bukti Kalau kamu mencuri uangnya Ica di tasnya Iya, Bu Saya yang mencuri uangnya Ica Kenapa kamu mencuri? Ibu saya itu sakit, Bu Ibu saya juga janda Gak ada yang menafkahi San Kalau kamu lagi kepepet Jangan lakukan hal kayak gitu Apa kamu gak tahu kalau mencuri itu dosa? Iya, Bu Saya tahu Saya salah Maaf, Bu Mencuri itu Secara gak langsung menjadikan harga diri orang tua kamu Apalagi ini untuk ibu kamu Iya, Bu Saya tahu saya salah Maaf, Bu Yaudah Berhubung kamu salah Saya kasih kamu sempat SP Loh, Bu Jangan, Bu Nanti kalau ibu saya tak bisa marah Loh Loh Ya gak boleh gitu Kamu berani berbuat Ya harus berlari betang dijawab Udah pokoknya ini Kasih orang tua kamu Suruh datang ke sekolah besok Tapi Tapi Bumanya jangan bilang Ibu saya akan saya mencuri ya, Bu Iya, enggak Maaf, Bu Yaudah, Bu Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Terus mau linduk apa ojaanmu itu Gak apa pagi loh Penolet surat teka wali kelas ku Surat apa ya Bukan dewez bu Pokoknya bener meneh ngonong sekolahan Keesakan harinya Sang ibu dan anaknya pergi ke sekolah Untuk menemui wali kelasnya Dan juga mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi Di sisi lain Sang anak sangat panik Karena ia takut Ibunya yang sedang sakit itu marah Dan menjadi sakit lagi nanti Silahkan duduk bu Terima kasih Apa bener ini ibunya Santi Ya Ada apa ya bu Jadi gini bu Kemarin itu Ada murid saya yang laporan kepada saya Nah salah satu murid saya ini Kehilangan uang dengan nominal yang cukup besar bu Terus apa hubungannya sama anak saya bu Jadi gini bu Murid saya ini Sudah mencurigai Anak ibu dari awal Nah setelah ditelusuri Ternyata memang anak ibu yang mencuri Ini saya ada bukti videonya Silahkan dilihat bu Astagfirullahaladzim ya Allah Ini bener anak saya bu Iya bu itu Santi anak ibu Ya Allah bu saya gak pernah ngajarin anak saya Kayak gini Ya Allah bu semising-semisingnya saya Saya masih punya harga diri bu Ya Allah Ya bu yang sabar ya bu Kemarin Santi juga sudah saya nasihati Mungkin Santi lagi kepepet bu Ya Allah tolong jangan Keluarkan anak saya bu Saya bakalan mendidik dia dengan benar Meskipun saya miskin Saya akan berusaha cari uang buat gantinya bu Iya bu Yang sabar ya bu Pokoknya saya minta maaf ya bu Saya gak akan keluarin anak ibu kok Tapi saya mau ngasih SP aja Nanti kalau anak ibu ngelakuin lagi Terpaksa kami keluarkan Baik bu terima kasih Sekali lagi saya mohon maaf Atas penduduk anak saya Iya bu Saya boleh nunggu anak saya Sebenernya di luar bu ya Boleh bu silahkan Terima kasih Ya Semoga sekali lagi mohon maaf Iya bu Gini bu Kok bisa lu Isin ibu ini Isin Ibu gak tau ngajarin kamu yang ini Kan kamu tegaknya nama ibu Ibu ini Ibu kurang apa Kok ini sedang Nyerang harga dirinya ibu Nyerang kehormatannya ibu Aku ngomong apa Nang bapakmu Ben Ibu ini ibu Aku gak pindah lo Kan lu Orang kan Aku yang mau Tapi gak gini caranya Nenduk Ibu ini ibu 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 daripada tui anak Yang senangannya nyolongan Ibu lo yang milih mati Ibu 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 oleh sang ayah dan sekarang ditinggal oleh sang ibu kabar juga itu pun terdengar oleh para tetangga banyak sekali orang-orang melayat dan ada beberapa orang yang tidak suka dengan perbuatan sang anak itu selamat menikmati hari demi hari berlalu Santi pun masih terbayang-bayang oleh sosok ibu nanya melihat Santi yang terus terbayang-bayang seorang ustazah pun menghampirinya dan memberi nasihat baik kepadanya Assalamualaikum Santi kamu masih kepikiran sama ibu kamu iya bu dua hari ini aku gak tidur udah ikhlasin aja ini udah jalan Allah lain kali kalau mau ngelakuin apa-apa itu dipikir-pikir dulu jangan asal memiliki keputusan menyesalkan akhirnya menyesal bu aku janji gak bakal mulai lagi iya penyesalan emang ada di akhir gak mungkin ada di awal mulai sekarang doain ibu kamu terus ya iya bu pasti yaudah 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 buni masih ada keperluan Assalamualaikum Waalaikumsalam kesimpulan dari cerita ini adalah apapun kondisi yang menimpa kita kita harus melewatinya dengan sabar dengan usaha yang murni dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tercelah karena karma itu pasti datang tanpa memandang kondisi kita entah kondisi kita menyedihkan mengenaskan atau apapun itu karma itu pasti datang dan penyesalan pasti akan ada di akhir bukan di awal sesak whatsapp bro whatsapp bro whatsapp bro aduh aduh Oh kamu enggak raya aku isiin terus apa mana bingung ngerjana PR di Amai Santia ya aku sih oh my Santia yang ngerjana PR PR ayo dong mati 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 wajah ganteng kok Halo guys Wow baru-baru yang mau dan temannya yang penasaran menanyakan kembali keadaan kejadian yang dilakukan Santi dan ibu selamat menikmati